Kebaran api dengan cepat membakar habis satu unit rumah permanen di daerah Kampung Kajai, Kecematan Tigonagari, Kabupaten Pasaman pada Kamis malam. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas kebakaran dari Kabupaten Pasaman Barat baru tiba ke lokasi satu jam kemudian, karena di Kabupaten Pasaman belum adanya pos damkar. Sesampai di lokasi, petugas kebakaran hanya melakukan pendinginan karena api telah berhasil dipadamkan warga dengan air seadanya di lokasi. Dalam kebakaran ini, seisi rumah tidak dapat diselamatkan termasuk surat-surat penting yang hangus dilalap si jago merah. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu, Barsiwal, pemilik rumah, mengatakan rumah beserta isinya hangus terbakar dan ia berharap adanya bantuan dari pemerintah. Juga dari konsentri listrik yang menyebabkan kebakaran yang menghidupkan. Jam berapa kira-kira kejadian, Bang? Sekitar jam 3 di diari. 3 di diari. Bang, ini untuk proses sendiri, apa saja yang terbakar di dalam rumah? Seluruh perlengkapan alat rumah tangga bersama surat-surat teranggan, Nah, di saat kebakaran, Bang, siapa saja yang berada dalam rumah? Di saat kebakaran, mungkin kita sedang berada di Kota Padang. Ini kita dapat kamar jam 3, adalah jam 3 berangkat ke sini. Dari awalnya kita dapat kamar dari anak sendiri? Ya, anak sendiri, Bang. Jadi, ini untuk ke depannya, Bang, ini kan sepaskah kejadian ini. Ini harapannya kepada pemerintah seperti apa kira-kira ini, Bang? Kalau kami sebagai pendidikan harapan, Bismillahirrahmanirrahim, bersama kawan-kawan yang terkait, dapat memadu-adu dengan kentang perlengkapan yang lain. Nah, di total Bang, kurugian berapa kira-kira? Total, kurugian diperkirakan sebuahnya sekitar 500. Maksud citaru. Menyikapi kondisi tersebut, Martias anggota DPRD Pasaman berharap adanya pos damkar di Kabupaten Pasaman. Pasalnya, hingga saat ini, penanganan kebakaran di Kabupaten tersebut harus dibantu oleh pos damkar Kabupaten Tetangga, yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Sebenarnya, ini sudah ada perencanaan ini untuk bikin pemerintah kebakaran di Tenggung Negeri. Tapi, untuk di perencanaan 2023, akan saya coba mengusukkan sekali lagi kepada Perti Pasaman supaya kantor pemadam kebakaran harus ada di Tenggung Negeri. Sudah beberapa kali terjadi kebakaran, tidak ada dapat pertolongan dari pemadam kebakaran tersebut. Kenapa? Karena pemadam kebakaran itu jauh dari kita. Di Lubuk Basung yang ada, di Gindali, di Lubuk Skaping. Sesampai di sini, kebakaran sudah selesai. Jadi, itulah yang sering terjadi di Tenggung Negeri selama ini. Sebenarnya, itu pengusulannya saja yang tidak apa. Mungkin, kalau Bupati, mungkin tidak bisa untuk mendirikan satu kantor pemadam kebakaran di sini. Karena sudah beberapa kali terjadi kebakaran, begini-beginilah yang terjadinya.